Sebagai pasangan kekasih harusnya sama-sama mengajak ke arah yang baik ya Agar hubungan menjadi terarah dan berkah Namun ada juga pasangan yang justru kompak berbuat kriminal Yang perempuan dijadikan umpan sedang sang pria menjadi begalnya Selain itu ada juga pasangan sejoli lain yang terekam CCTV saat tengah mencuri sepeda motor OMG Warga yang marah tak bisa menahan emosi untuk menghajar pemuda berinisial S Pasalnya ia kedapatan membegal pemuda lain di kawasan Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur Bersama satu orang temannya yang berhasil kabur dari kejaran warga Awalnya A kekasih S berkenalan dengan Nasrul di media sosial Dari situ A mengajak bertemu calon korbannya dengan niat menjadi umpan pembegalan yang akan dilakukan oleh kekasihnya Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 malam Keduanya bertemu di depan pintu gerbang pemakaman umum Pondok Lapa Lalu A mengajak Nasrul masuk ke area pemakaman sambil berboncengan Saat berada di dalam korban curiga dengan keberadaan dua pria Hingga ia langsung memutar balik sepeda motornya dan melarikan diri Namun dua pelaku mengejarnya dengan acungan senjata tajam Melihat kejadian ini warga beramai-ramai menangkap pelaku Namun sayang hanya satu yang tertangkap Sedang yang lain berhasil lolos Warga yang geram tetap ingin melampiaskan amarah ke pelaku saat digelandang polisi Namun dua pasangan kekasih ini diamankan dalam sebuah mikrolet Sehingga warga hanya bisa mengintip dari balik jendela Dua bilas senjata tajam juga diamankan ke Mapol Sekduren Sawit Jakarta Timur sebagai barang bukti Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi Perihal dibutakan cinta Peristiwa yang satu ini juga sama bahayanya Kamera CCTV merekam detik-detik aksi kriminal Seorang pria dengan santai menuntun motor yang terparkir di depan kontrakan Di daerah Priuk, kota Tangerang, Banten Ia mudah saja mencuri karena motor dalam keadaan tidak terkunci stang Yang bikin heboh ternyata pelaku tak sentiri Lihat baik-baik ya Di belakang pelaku ternyata ada komplotannya yang ternyata seorang wanita Sejoli ini kompak jadi maling Warga sekitar yang mengetahui peristiwa ini Sempat melihat kedua pelaku keluar perkampungan sambil mendorong motor Sementara korban mengatakan saat pencurian terjadi Sekitar rumah kontrakan memang sedang sepi Karena sudah mengantuk korban lupa mengunci stang sepeda motor Dalam aksinya sejoli ini diduga berbagi tugas Pelaku pria yang memetik alias mengeksekusi motor Sementara pelaku wanita menunggu di belakangnya Sambil mengawasi situasi sekitar Motor itu ada beberapa motor Cuma motor mio saya Yang ambil kira-kira jam setengah empatan pagi Yang ambil itu pakai celana pendek Rambutnya agak panjang Yang satu lagi nunggu di belakang Kayaknya perempuan Ada berapa orang yang berat juga pelakunya? Pelakunya dua orang Yang satu cowok yang satu perempuan Berbekal rekaman CCTV Korban yang geram lantaran sudah dua kali menjadi sasaran maling Akhirnya melapor ke Polsek Jati Uwung Agar pelaku bisa ditangkap Terima kasih